dan ditambah lagi jadi 20 SKS sekarang ya Pak 20 SKS itu ada cerita tersendiri Pak itu karena setelah kita meminta resu kepada rektor nah itu kalau dulu itu mengadon udah cukup tapi nggak dilanjut nah track peminatan ini mencoba agar ini namanya unik track peminatan terus 20 SKS Pak Elan mungkin bisa diceritakan selaku Kaprodi dari Teknik Informatika ini kenapa? apa yang membuat mata kuliah ini muncul? Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya jumpa lagi bersama kami saya Alabanya Brebahama dari Universitas Yarsi dan di tengah-tengah kita sudah ada Pak Elan Sohelan Halo Bapak Nyong, apa kabar? Alhamdulillah, baik kita salaman dulu Pak biar lebih asik Pak nah hari ini kita akan bincang-bincang dalam rangka ATK apa itu ATK? yaitu anak T-I-A-T-I keren ya Pak? maaf nih ya ada selan briefing di saya asik nih Pak oh iya hari ini kita mau bincang-bincang santai Pak Elan tentang satu topik yang membuat gonjang-ganjing dunia perkuliahan di TI Pak iya ada kalau nggak salah namanya track peminatan 20 SKS ya Pak? iya betul Pak Banyu oke baik Pak ini namanya unik track peminatan terus 20 SKS Pak Elan mungkin bisa diceritakan selaku Kaprodi dari Teknik Informatika ini kenapa? apa yang membuat mata kuliah ini muncul? oke jadi kita cerita mungkin dari ini ya dari awal kita melakukan evaluasi kurikulum oke jadi sebelumnya itu kan kurikulum TI itu 18 Pak kurikulum tahun 2018 nah seperti biasa kan umur pakai istilahnya ya umur pakai sebuah kurikulum itu rata-rata itu paling lama itu 4 tahun Pak oke dan kalau di ilmu komputer atau teknik informatika malah ada yang hampir tiap 2 tahun malah direvisi ya oke nah kebetulan memang di tahun 2022 kemarin itu memang sudah waktunya kita harus melakukan revisi kurikulum oke nah jadi sebelum masuk ke semester ganjil tahun 2022 kita selama satu semester mungkin ya di awal genap itu sudah mulai membuat tim kurikulum Pak di Prodi TI oke baik tim kurikulum beberapa orang beserta beberapa dosen ya kita melakukan diskusi mengikuti tahapan yang memang ada di panduan apa kurikulum perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh pementerian ya oleh dikti ya Pak dikti ya kita ikutin itu salah satunya diantaranya adalah kita harus memang melihat kembali eh apa masukan dari stakeholder ya ya mahasiswa ya Pak berarti ya ya dari mahasiswa dari pengguna lulusan hmm orang tua ya termasuk ludi oke dunia usaha dan dunia dunia usaha dan dunia industri ya kita malah lagi masukan karena masukan dari berbagai eh metode pembelajaran ya yang baru itu kan ada yang namanya kampus merdeka oh iya betul mereka juga kan memberikan ini lumayan kepada mahasiswa memberikan kesempatan yang besar untuk ya melakukan perubahan dalam belajar oke baik berarti ini masukan dari stakeholder kemudian juga kewajiban untuk revisi kurikulum ya Pak ya seri perkala ya betul nah Pak Pak Elan ini kan banyak ya ketika kita mau revisi kurikulum banyak pilihan kenapa akhirnya kok munculnya track peminatan nah ini menarik ya menarik ya jadi begini Pak pada saat kita melakukan evaluasi terhadap lulusan kita ya ya yang terseret tadi ya ada beberapa kita mendapat feedback dari lulusan kita itu ya jadi dia udah kerja di mana udah berapa tahun gaji pertama berapa gitu berapa waktu menunggu setelah dikumpulkan data di analisis hanya ya jumlah persentase mahasiswa yang memang lulusan bekerja di ya bidang IT gitu ya belum sesuai harapan kalau menurut saya Pak gitu belum sesuai harapannya kenapa nih Pak Elan jadi kan idealnya memang berhubungan dengan mereka kuliah kan oke jadi kalau mereka kuliah di IT ya kerjanya kalau bisa di IT oh walaupun memang IT itu kan merambah ke berbagai bidang kerjaan ya ya betul tapi paling tidak dia bekerja memang di bagian IT nya gitu oke nah setelah saya analisis belum semua memang di bidang IT oh baik jadi mungkin ada yang nyasar bidang usaha lain usaha lain atau jangan-jangan masuk partai politik ya nah nah menariknya Pak sebenarnya track peminatan ini apa sih Pak karena begitu mahasiswa mendengar track peminatan belum kebayang ini sebenarnya bentuknya seperti apa Pak detailnya seperti apa Pak Elan jadi gini ya saya melanjutkan yang sebelumnya ya dari analisis tersebut kita membuat analisis yang kedua kenapa lulusan IT kok sepertinya belum terserat di pekerjaan yang memang membutuhkan IT ya ada banyak kemungkinan tapi yang jelas setelah kita melakukan survei kepada mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir ya pada saat mereka sedang menyusun tugas akhir saya tanya kamu apa yang bisa karya apa yang kamu bisa ini yang kamu bisa banggakan pada saat nanti kerja rata-rata jawabannya memang ya belum fokus oke belum fokus pada karya spesifik ya Pak karya spesifik biasanya kan kalau anak TI bangga oh saya sudah bisa membuat games oh saya bisa bikin program betul orang-orang bikin antivirus ya nah mungkin dia bikin anti-covid misalnya Pak oke oke baik nah seperti itu jadi memang yang kami lakukan survei jadi sepertinya ada ketidak apa confidence oke confidentialitynya masih kurang jadi tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki ya Pak berarti begini Pak Elan berarti track peminatan ini bertujuan supaya anak TI bisa mengembangkan sesuatu hasil karya yang membanggakan ketika mereka masuk pasar kerja begitu ya Pak Elan oke contoh spesifiknya apa Pak tadi kan kita bahas ada games ada program contoh spesifiknya apa nih Pak ketika di track peminatan nah misalkan begini ya di track peminatan kita itu kan ada tiga ya ada memang yang dia bergerak ke dalam software engineering ya oke jadi ke memang merambah bukan merambah memang bidang-bidang kerjanya itu software engineering dia bisa membuat karya yang memang bisa dideploy atau didistribusi ke berbagai platform ada web ada platform mobile ya di smartphone maupun platform yang desktop ya nah itu itu contoh bahwa mereka punya kebanggaan itu kalau paling tidak ada di platform yang dia kuasai oke itu jadi ya akhirnya kita harus memikirkan bagaimana agar memang mahasiswa itu punya confidentiality yang tinggi ya terus pengalaman di dalam membuat aplikasinya memang juga bisa dipertanggungjawabkan dan dia bisa karya yang bisa dia yang telah dia buat juga mampu untuk mengemasnya dan mampu untuk menjualnya karena banyak pak anak-anak itu yang bisa membuat karya tapi kurang pede juga untuk mengenalkan kepada orang karyanya oke ini tadi yang pertama software engineering ya pak mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast ini itu bingung apa itu software engineering programnya seperti apa tuh pak contohnya software engineering itu kan kalau kalau bahasa di bahasa Indonesia kita kan memang namanya itu rekayasa aplikasi atau perangkat lunak oke jadi memang membuat aplikasi atau perangkat lunak yang seperti saya sampaikan tadi memang di berbagai platform oke baik ini kalau misalnya saya bisa berikan contoh mungkin seperti aplikasi ojek daring itu misalnya pak itu berbasis web juga berbasis sekaligus mobile atau mungkin kalau di kampus kita ini ada aplikasi smart campus yang lagi dikembangkan seperti itu ya pak Elan smart campus itu berbasis web oke baik menarik pak tadi ada software engineering engineering ya nah yang dua lagi apa pak Elan yang dua lagi ada AI artificial intelligence wah barang langkah apa nih artificial intelligence pak artificial intelligence itu itu ya kecerdasan buatan jadi ilmu yang memang mengembangkan bagaimana apa komputer bisa memanfaatkan pengalaman manusia oke kecerdasan manusia diadopsi oleh komputer dan itu sekarang kan lagi berkembang pak penggunaan AI itu yang paling yang paling lagi ramai sekarang kan chat GPT ya oh chat GPT itu ibarat chat mesin chat kalau kita nanya apa saja apapun dia bisa jawab dengan presisi pak oh ini mirip seperti search engine ya pak Elan kita cuma nanya tolong mie ayam dimana terus langsung nemu gitu ya pak ya oh baik cuman bedanya kan kalau google dia mengambil data dari server-server yang ada ya dari komputer-komputer yang ada yang terhubung dengan jaringan nah kalau chat GPT itu dia menggenerate sendiri jawabannya pak oh berdasarkan pola-pola yang sama contohnya begini ada aplikasi di AI itu yang namanya midjourney ya oke midjourney itu biasanya sih aplikasi yang memang berbasis gambar kita hanya ngasih instruksi dalam bentuk prompt ke dalam ya midjourney tersebut ya spesifikasinya pokoknya semua kriteria masukkan dia yang gambar sendiri pak oh baik dan gambarnya bagus jadi barang mentah ide mentah bisa jadi gambar yang bagus ya oke menarik ya itu intisari dari artificial intelligence yang ketiga apa pak Elan yang ketiga itu sistem terdistribusi pak jadi ini lebih lebih ke arah infrastruktur infrastruktur lah wah yang ringan asing nih kalau buat saya agak asing nih tadi apa namanya sistem terdistribusi sistem terdistribusi terdistribusi oke apa ini pak ya kalau kalau di kita sih kalau di kurikulum pro di TI itu dulu memang dasarnya itu adalah networking pak networking ya networking dari networking berkembang kepada cloud computing sampai kepada peralatannya ya yang bisa dihubungkan dengan ya yang bisa dihubungkan dengan benda apapun sehingga muncul namanya IoT internet of thing saya jadi terbayangnya cloud betul pak Elan atau seperti cloud begitu pak ya cloud computing ada juga itu masuk di dalam sistem terdistribusi juga oke menarik ya sudah ada tiga tadi yang pertama tadi terkait dengan ya kedua artificial intelligence yang pertama tadi terkait dengan software engineering dan yang ketiga tadi terkait dengan sistem terdistribusi ada satu lagi pak oh ada satu lagi pak yang akan datang ya inersif teknologi pak oke cuman kita lagi butuh dosen dosennya yang memang lebih menguasai kebutuhan lagi belajar gitu ya oke dan inersif teknologi ini oleh anak-anak tugas akhir sering di ini pak sering dijadikan proyek di kedokteran gigi proyek di ini di ya yang sering memakai itu proyek di kedokteran gigi terus nanti mungkin kalau fakultas kedokteran membutuhkan ya untuk penyakit dalam ya kita bisa bisa juga bekerja sama gitu oke baik jadi inersif teknologi itu contohnya begini pak mahasiswa kedokteran praktek sekarang gak usah cari mayat oh gitu iya pakai ini aja pakai teknologi augmented reality atau virtual reality jadi gak perlu repot-repot ya nyari jenazah begitu ya pak iya betul berarti menghemat pengeluara buat teman-teman fakultas kedokteran jadi gak perlu menganggarkan biaya oke baik menarik ini ada empat berarti tadi ya pak nah yang jadi pertanyaan berikutnya ini 20 SKS ini informasi yang masuk ke saya mahasiswa itu deg-degan ketika berhadapan dengan 20 SKS ya kenapa pak kok 20 SKS ya ya awalnya sih 15 SKS pak awalnya 15 oke jadi kenapa disebut track peminatan karena kita apa setelah melakukan evaluasi kurikulum ya dengan ya dengan apa kita melakukan evaluasi terhadap profil lulusan evaluasi terdapat sepaian pembelajaran dan juga evaluasi terhadap bahan kajian gitu ya kita akhirnya menamakan track peminatan karena apa yang namanya track kan berarti memang idealnya kan berlanjut oh iya betul berlanjut jadi kalau seorang mahasiswa mengambil satu track yaudah spesialisasinya disitu saja oke kompetensinya disana disana gitu terus kenapa 15 ya karena pengalaman begini pak dulu di kurikulum lama juga ada yang namanya peminatan tapi hanya fajal-fajal aja pak nah fajal-fajal kenapa karena mata kuliahnya itu terpisah-pisah dipecah-pecah menjadi 4SKS 3SKS gitu oke jadi kalau diberatkan begini pak track peminatan itu kita lagi menyiapkan mahasiswa contoh ya mahasiswa yang mampu membuat puetar bolutar oke tar ya nah membuat bolutar itu kan butuh beberapa keahlian satu bikin ini dulu bikin apa meramu mengadun komposisi yang benar yang pas itu satu kalau disebut satu mata kuliah satu mata kuliah setelah mengadun dia harus bisa memahgangnya kan ya betul agar gak gosong agar gak terlalu mentah itu kan butuh keterampilan juga dan perlu proses dan perlu proses itu kan satu mata kuliah juga kalau diibaratkan mata kuliah setelah jadi butuh di artistik di apa di rapihkan di entertainmentnya ya Pak di bentuk di bentuk dikasih ya inilah di di latisi apa coklat apa sampai terakhir sudah jadi dengan cukup yang terakhir yang paling penting adalah menjualnya agar agar konsumen tertarik oke nah itu kalau dulu itu mengadun udah cukup tapi gak dilanjut nah track peminatan ini mencoba agar 4 keterampilan atau 5 keterampilan itu utuh sinkron oh dari hulu sampai hilir dari dasar sampai puncak itu memang mahasiswa itu mengerjakan semua dari awas sampai akhir makanya muncul 15 SKS Pak oke menarik dan ditambah lagi jadi 20 SKS sekarang ya Pak 20 SKS itu ada cerita tersendiri Pak itu karena setelah kita meminta resu kepada rektor ya awalnya sama mempertanyakan kenapa 15 SKS Pak ini hal yang baru maksimum di pangkalan atau pekeruan tinggi ya untuk laporan ke LLDK itu kan maksimum hanya 9 kok ini 15 ini bisa jadi masalah buat universitas masalahnya nah kita akhirnya argumentasi bahwa sekarang menteri sendiri kan kegiatan merdeka belajar kampus merdeka itu kan dikonversi ke 20 ya betul itu yang menjadi legal standing kita oke Pak rektor bilang yaudah samain aja dengan mas nadi oke jadi ini aja 20 jadi ini udah dapet restu dari rektor juga ya Pak justru rektor yang menyarankan udah 20 aja oke baik teman-teman mahasiswa bisa dicatatat ini sudah dapet restu dari rektor universitas diartsi terima kasih bro baik nah yang terakhir ini kalau saya perhatikan di semester pertengahan ya 5 sampai 5 sampai 7 5 sampai 7 berarti 20 SKS ini diambil di rentangan waktu bisa ada semester 5 atau semester 6 6 atau 7 oke baik kenapa memilihnya semester tersebut ya begini Pak jadi memang di semester 1 sampai 4 kita plot agar mahasiswa itu semua mentekulih wajib saja jadi ya kalau di silakan membekali mahasiswa agar nanti di semester 5 siap dia bertarung di kampus merdeka atau di trek keminatan atau dimanapun ya mereka sudah dibekali di 1 sampai 4 ini jadi 1 sampai 4 ini generalisasi Pak oke mempersiapkan mahasiswa menjadi seorang generalis generalis ya umum semua sama dapat nah di semester 5, 6, 7 spesialis spesialis makanya peminatan disebutnya kamu spesialnya cocoknya dimana udah di 5, 6, 7 ini nih di asah oke jadi bukan hanya dokter saja yang punya spesialis tapi lulusan TI universasi akan menjadi seorang spesialis ya Pak bisa software engineering atau artificial intelligence atau tadi satu sistem terdistribusi yang keempat apa tadi Pak immersive immersive teknologi oke luar biasa ya pemikiran rekan-rekan dosen dari teknik informatika oke baik teman-teman penasaran mau lebih lanjut mendalam tentang apa sih mata kuliah track peminatan ini terus bagaimana suka-dukanya kita akan lanjutkan nanti di edisi berikutnya nah kita bisa simpulkan bahwa ternyata mata kuliah track peminatan ini bukan mata kuliah kaleng-kaleng ya Pak Elan 20 SKS ini bukan tanpa tujuan jadi tujuannya memang untuk menjadikan teman-teman mahasiswa menjadi seorang yang kompeten seorang yang spesialis nanti ya Pak dan bisa bersaing di pasar kerja dan yang menarik tadi Pak Elan menyatakan ibaratnya membuat kue tart tidak hanya membuat adonan tapi bisa sampai kemenjual ya Pak Elan oke baik terima kasih Pak Elan atas penjelasannya jadi teman-teman sekali lagi jangan khawatir jangan takut jangan ragu dengan mata kuliah track peminatan 20 SKS selanjutnya kita akan bertemu lagi Pak Elan akan menceritakan suka dukanya ketika merintis mata kuliah ini baik terima kasih sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Elan selamat menikmati